Kambing itu divitnah kan? Coba lihat, Anda buka ada datanya, antara ya kalau kita bicara grass-fed milk, susu sapi, ya susu sapi yang sapinya itu makan rumput dan dia berkeliaran di rumput, kita sebutnya grass-fed milk. Nah kalau Anda punya susu itu, compare-nya sama susu kambing, sebenarnya kalau saya lihat setahu saya, based on datanya kalau nggak salah, itu bagusan kambing sebenarnya, susu kambing. Cuman kambingnya semua disampaikan, gagingnya dibilangnya penyebab kolesterol, susunya orang nggak berani minum, gitu-gitu aja. Sama lah kayak cerita madu, padahal lagi-lagi saya sampaikan, kalau kita bicara keberkaan itu boleh sekarang Masya Allah ya. Air zam-zam aja ya, kalau kita yakini keberkahannya bisa banyak menyelesaikan masalah, banyak sekali. Madu juga sama, karena memang kerjanya mereka-mereka ini tuh bukan cuma sekedar tadi ya. Madu tuh punya antioksidan, obatnya cocok buat orang ini nggak gitu kerjanya. Fungsi sebenarnya dia itu adalah menyeimbangkan. Jadi Anda minum madu, zaitun, haba soda itu sebenarnya bukan cuma sekedar letter luck-nya bahwa ini kandungannya nggak jauh lebih besar dari itu. Itu sebabnya, ini saya kasih tau. Herbal itu atau rimpang ya misalkan ya. Itu sebenarnya contoh mungkin, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rimpangnya sama, jenisnya sama, tapi kerjanya tuh luas banget. Untuk asam murah bisa pakai ini nggak? Bisa. Untuk kolesterol bisa nggak? Bisa. Jadi tuh satu tumbuhan itu, dia punya banyak manfaat, kandungan. Sehingga, dengan berbagai macam penyakit, ya, itu kadang-kadang cukup satu saja, dengan memperbaiki makanan, dia bisa kembali normal. Ya, itu yang banyak orang nggak paham. Sehingga gara-gara, gara-gara apa? Gara-gara pahaman kita, pemahaman kita tuh sekarang cenderung kepada apa? Reduksionisme. Itu, masalahnya kita sekarang. Jadi ngeliat, ngeliat kunyit yang diliat rahim kering, kan gitu. Liat jahe, macam-macam lah gitu kan. Jadi akhirnya yang muncul ketakutan, suzon, ya, buruk sangka, curiga, kayak begitulah. Jadi sayang, akhirnya mereka tuh tidak bisa berperan sebagaimana mestinya.